Oke, 20 soal, waktunya 10 menit dimulai. Alhamdulillah selama 2 hari ini di Linas Perhubungan kita melakukan asesmen potensi dan kompetensi untuk seluruh pegawai Dinas Perhubungan Aceh yang bertujuan untuk memotret atau memetakan potensi dan kompetensi pegawai. Sehingga dari potensi dan kompetensi tersebut akan terlihat bagaimana profil potensi dan profil kompetensi, kelebihan ataupun kekuatan, dan juga hal-hal yang perlu dikembangkan kepada pegawai tersebut, hingga pengembangannya seperti apa untuk pengembangan ke depannya. Dari hasil tersebut akan dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas pegawai dan untuk membuat program-program pengembangan kepegawaian selanjutnya, seperti pendidikan atau diklat ataupun bimbingan teknis yang dibutuhkan, dan juga kegiatan mandiri yang harus dilakukan, dan juga kegiatan lain yang sifatnya pengembangan diri seperti buku-buku apa yang perlu dibaca, dan dapat memberikan kontribusi yang optimal pada institusi dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Aceh, sehingga kinerja Dinas Perhubungan Aceh akan lebih optimal, lebih meningkat untuk ke depannya. Karena kinerja organisasi merupakan penjumlahan, atau merupakan satu totalitas dari kinerja individu atau kinerja SDM yang ada di dalamnya. Tentunya dengan SDM yang memiliki potensi yang baik, kompetensi yang baik, akan meningkat kinerja institusi tersebut. Selain itu, dalam asesmen tersebut, juga dapat dilihat dari penempatan yang lebih cocoknya dari SDM tersebut, di mana, pada bidang apa, pada posisi apa, sehingga sumber daya manusia dapat menempat di posisi sesuai dengan bakat dan minatnya, sesuai dengan potensi dan kompetensinya, sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal pada organisasi. Nama saya Dea Atifa, saya seorang CPNS di Dinas Perhubungan Aceh, tempatnya di bagian sub-bagian program Informasi dan Humas. Saat ini, saya sedang mengikuti serangkaian tes untuk pemetaan SDM di Dinas Perhubungan Aceh, yang dilakukan selama dua hari, dan kebetulan jadwalnya ini juga bersamaan dengan jadwal latsar saya, atau kegiatan latsar saya, untuk mencapai nilai 100% agar menjadi PNS. Nah, di hari pertama, saya mengikuti berbagai rangkaian tes yang diadakan dari jam 8 pagi hingga jam 12.30 siang. Saat itu, rangkaian tes yang diadakan ada tes kepribadian, kemudian ada tes hitung-hitungan juga ada, ada tes aritematika, kemudian ada tes gambar, hingga akhirnya di hari kedua itu kita melakukan wawancara dengan pihak klien yang telah bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Aceh. Pada dasarnya, serangkaian tes pemetaan SDM ini sangat penting dilakukan di Dinas Perhubungan Aceh, untuk melihat kira-kira di diri kita ada potensi apa, dan cocoknya itu di bagian apa ditempatkan. Seperti itu, apakah selama ini saya sudah cocok berada di tim humas, atau bahkan saya harus pindah ke bidang lain? Nah, untuk kedepannya, saya berharap dengan adanya tes pemetaan SDM ini, saya sebagai CPNS bisa berkontribusi lebih baik untuk Dinas Perhubungan, ditempatkan di tempat yang cocok dengan kepribadian maupun karakter saya, sehingga saya dapat mengasah lagi kemampuan yang telah saya miliki atau bakat yang telah saya miliki, begitu juga dengan teman-teman yang ada di bidang-bidang lain di seluruh tempat di Dinas Perhubungan Aceh. Terima kasih telah menonton!